Intro Shalom adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap katakan amin Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan Serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Shalom, lift up, hurry up Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja pasti kakak Kesia Oke, kakak yakin karena kalian pas baik-baik saja, siap dong untuk memuji Tuhan Siap kakak Kesia Bagus nih kalau siap Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk Ikutin ya Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari ini Sebentar kami ingin memuji dan menyembahmu Biarlah engkau memimpin jalannya ibadah pada hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Sama-sama katakan Amin Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi apa kakak Kesia nih? Lebih tinggi kak Kesia Oke, kalau sudah langsung dalam kelautan Kalau langsung kasihnya Yesus dong Oke, mari kita nyanyikan yuk Puji Tuhan bersama-sama Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi kak Kesia Yesusku Sedang dalam kelautan Lebih dalam kak Kesia Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kak Kesia Yesusku Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalahkan segalanya Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi Lebih tinggi Kak Kesia Yesusku Amin Sedalam-dalam pautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalahkan segalanya Oke, kita ulang lagi ya Lebih semangat Semangat lagi-mati Kasih Yesus Karena kasih Tuhan Selalu tinggi Dan dalam dari apa yang kita pikirkan Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi Kasih Yesusku Sedalam-dalam pautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalahkan segalanya 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 Kasih Yesus Mengalahkan segalanya Untuk itu kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus Kasih Tuhan mengalahkan segalanya Betul, Tuhan, Tuhan, Tuhan Untuk itu kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam buka Jalan sertanya Setiap hari Setiap hari Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Dalam suka maupun buka Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam suka Jalan dalam buka Jalan serta Yesus Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Biarlah kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Karena kita sudah berjalan bersama Tuhan Tuhan Yesus adalah pokok akun kita Dan kita acaranya Yesus pokok dan kita acaranya Amin Sama-sama ya Yesus pokok Kita acaranya Tinggal Tinggal lari dalamnya Tinggal lari dalamnya Tinggal lari dalamnya Pastikan berbuat Tuhan Yesus cintaku Yesus cintaku Cintakan Yesus cinta Semua Yesus Yesus cintaku Ku cintakan Tinggal lari dalamnya Tinggal lari dalamnya Tinggal lari dalamnya Pastikan berbuat Tuhan Yesus cintaku Yesus cintaku Yesus cintaku Yesus cintaku Yesus cintakan Yesus cintakan Yesus cintaku Yesus cintaku Yesus cintakan Yesus cintakan Yesus cintakan Semua Yesus cintaku Ku cinta kau Tinggal di dalamnya Tinggal di dalamnya Tinggal di dalamnya Pastikan berbuah Ya Allah Oke karena kita udah memuji Tuhan Sekarang Mari kita siapkan hati kita Dan pikiran kita Untuk mendengar firman Tuhan Yuk ikuti kakak berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Sebentar kami ingin Mendengar firmanmu Dekati kakak Yang akan Membawakan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Sama-sama kakak Amin Hai Shalom adik-adik Balik lagi di minggu yang indah ini Bersama dengan kak Keja Nah hari ini Sebelum kita mulai Mari kita berdoa dulu yuk Bapak Yesus Rokudus Terima kasih untuk hari yang indah ini Sebentar kami mau mendengarkan firmanmu Kiranya kau yang memberikan hikmat pada setiap kami anak-anakmu Untuk mendengar firmanmu Kau yang membuka telinga dan isi hati kami Agar firman disampaikan oleh hambamu dan kakak yang akan menyampaikan firmanmu Dapat tersampaikan kepada hak kami dan tertanam di hati kami Sehingga firman yang kau sampaikan juga bisa merema dalam kehidupan kami Kami juga bisa melakukannya dengan baik dan juga berkati Dan memberikanlah hikmat kepada kakak yang akan menyampaikan firman Supaya apa yang disampaikan hanya berasal daripadamu Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Gimana kabarnya adik-adik semua Tetap semangat Walaupun Udah Masuk sekolah Dan juga mungkin lagi ada yang ulangan Lagi ada yang UTS Atau mungkin Lagi beraktifitas Liburan sekarang kan Karena hari Minggu Jangan lupa untuk selalu bersyukur Untuk tetap berdoa Dan juga Langsung aja Hari ini kakak mau menyampaikan Firman tentang selalu berhati-hati Berhati-hati itu dalam hal apa sih kak? Berhati-hati itu adalah sikap ketika kita menjaga diri kita dengan baik Contoh ketika kita mau jatuh dari sepeda Kita akan langsung menahan kaki kita Agar tidak terjatuh Refleks gitu kaki kita Itu adalah sikap otomatis dari diri kita untuk melindungi secara langsung Lalu yang ada lagi satu contoh ketika kita mau jatuh Kita udah jatuh nih Kita akan melindungi dengan tangan kita Langsung Sehingga tidak terkena kepala kita Itu adalah refleks dari diri kita secara otomatis Nah secara rohani kita juga harus bisa memiliki refleks seperti ini Contohnya Sebagai anak Tuhan yang selalu berhati-hati Kita harus mengerti bahwa Dalam hal berhati-hati ini Kita harus tahu bahwa Kita perlu untuk selalu berhati-hati Karena iblis selalu ingin menjatuhkan kita loh Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan Entah itu dari teman-teman kita Entah itu dari saudara kita ketika kita marah Nah itu udah sikap tanda kita terpancing oleh iblis Karena kita maunya marah Terus kita suka iri hati sama teman kita Itu gak boleh Sebagai anak-anak Tuhan kita gak boleh iri hati Dan gak boleh suka marah-marah Harus selalu sabar dan bisa mengendalikan diri Marah boleh Kalau misalnya berguna Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita bisa menjaga perkataan kita Berhati-hati dalam berlaku dan bersikap Nah menjaga perkataan kita untuk berbicara kepada orang yang lebih tua Maupun menegur orang lain Karena kita pun juga bilang It's okay Dan lebih baik untuk kita tuh menegur Daripada kita tidak menegur sama sekali Ketika kita tahu seseorang melakukan kesalahan Teman-teman Nah Walaupun misalnya ada teman kamu nanti yang mencontek Dan kamu tahu itu salah Lebih kamu tegur dengan cara kamu bilang cara perlahan seperti ini Ani Contoh nama temannya Ani ya Ani itu tidak baik Kamu gak boleh nyontek Nanti kamu dihukum sama guru loh Nanti nilai kamu nol Dan itu tandanya kamu gak jujur Lebih baik kamu Kalau kamu tidak belajar ya tidak apa-apa Setidaknya kamu berusaha Kayak seperti itu Dan kalau misalnya kita tahu Ada dede kita yang tidak baik Tidak mau berbagi Kita harus bilang gini juga dengan baik Dede Tidak boleh pelit Tidak boleh pelit loh Kan mami udah ajarin Tidak boleh pelit Semua harus berbagi Harus sharing Tidak boleh pelit Tidak boleh serakah Udah waktunya jam kamu giliran main sama cece atau sama koko Ya giliran kita main Waktunya kita belajar Belajar Tidak boleh kamu main hp sambil belajar Seperti itu Nah Lalu Ketika kita Dalam hal berhati-hati ini Oh sorry Lalu Kita harus belajar untuk menggunakan Tiga kata ajaib ini Sebagai anak-anak Tuhan Ini kata-kata yang wajib banget Yang akan membangun karakter kita Lebih baik lagi Dan seturut dengan Apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita Yaitu Kata tolong Lalu yang kedua kata terima kasih Dan yang terakhir kata maaf Nah Ini kata yang penting banget Ayo ulang ya Katanya tadi apa aja Satu Tolong Dua Terima kasih Dan yang terakhir Kata maaf Tolong Terima kasih Dan maaf Kenapa penting banget sih kak Karena Dalam Sebagai kita anak-anak Tuhan Kita harus bisa menjadi dampak yang baik Bagi lingkungan kita Di sekolah Keluarga Maupun di masyarakat Ketika kita besar nanti Ketika kita udah SMP SMA Atau SD Nah Tolong ini Saat kita mau meminta bantuan Kepada orang lain Mau mama kita Mau papa kita Mau ke cece kita Maupun ke Adik kita Kita selalu selalu Menggunakan Kata tolong 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 Misalnya ya Mami boleh gak tolong Ambilin remote Mami boleh gak tolong Ambilin Makanan untuk dede Kayak gitu Mami boleh gak ambilin Makanan untuk cece Kayak gitu Selalu gunakan kata tolong Ketika Kita telah dibantu oleh orang lain Maupun telah diberikan sesuatu oleh orang lain Kayak gitu Lalu yang terakhir Menggunakan kata maaf Kata maaf adalah kata yang selalu harus kita gunakan Saat kita merasa bersalah Ataupun saat kita mau menegur orang lain Tanpa membuat orang itu tersinggung Saat kita bersalah pun Saat kita bersalah Kita harus meminta maaf Contoh Mami maaf ya Tadi dede Di sekolah Begini-begini Atau Mami maaf ya Tadi Kok-kok pukul dede Karena dede bandel gak bisa dibilangin Tapi setelah maaf Kita ucapkan kata yang jujur selanjutnya Seperti itu Jadi penting banget ya adik-adik Menggunakan tiga kata ajaib ini Kalau kita mau jadi pribadi Selalu berhati-hati Dan bersikap Menjadi contoh dimanapun kita berada Yaitu Tolong Terima kasih Dan maaf Kayak gitu Thank you God bless you Bye selamat menikmati